Intro Dikutip dari cnbcindonesia.com Indonesia diam-diam mengembangkan rudal baru dengan daya jangkau hampir 500 km Jangkauan ini setara dengan Jakarta-Semarang Hal ini terungkap saat Perdana Menteri Republik Ceko Y.M. Peter Vela Berkunjung ke Jakarta untuk menemui Presiden Jokowi Dalam pertemuan level tinggi antar kepala negara tersebut Berbagai isu strategis seperti pendidikan, pertanian, dan energi terbarukan Menjadi pembahasan utama Dalam kunjungan kerja kali ini Rombongan Perdana Menteri Ceko didampingi oleh para pengusaha dari Praha Dalam rangka mengikuti Indonesia Sales Business Forum 2023 Yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Indonesia Sales Business Forum 2023 ini Juga diadiri oleh perwakilan dari Kadin sebagai mitra counterpart di Indonesia Dan di kesempatan ini dihadapan Perdana Menteri Ceko Y.M. Peter Vela Sesos Vlovak Grup bersama Republik Corp Indonesia Kembali melanjutkan kerjasama di bidang pengembangan halus sista Kedua pihak menandatangani strategi corporation agreement Dalam joint production kompleks rudal pertahanan udara jarak menengah ADS-400 ADS-400 adalah kompleks rudal pertahanan udara yang dilengkapi oleh rudal peluncur dan radar Yang digunakan sebagai sistem senjata untuk melindungi sebuah wilayah dari serangan pesawat udara generasi kelima Helikopter, UAV, dan rudal jelajah ADS-400 memiliki jangkauan deteksi hingga 470 km Dan jangkauan rudal hingga 100 km Sistem rudal teranyar ini dikembangkan oleh Rocket Sun, Turki, dan Resia Republik Ceko dengan menggait Republik Corp sebagai mitra industri dalam negeri Untuk kerjasama, produksi, dan integrasi lokal